gampang ini mah apa ya? berapa rupiah lo digaji sama bang radet? jujur gak usah berbelit-belit langsung 7 poin harganya ini juga informasi loh ini nih sebelum lo jawab berani ya? berani ya? berani gua nih tantangannya adalah pake jilbam sampe akhirat video baru mulu mana? oh 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 yeay sobat bertuah selamat datang di acara tuah kreasi yang paling terbaru ada programnya nih berani jujur berani jujur ini adalah program terbaru bro pecintanya udah ada 700 orang pecintanya? wah itu lemparan dari pecintanya bang pras oh langsung nih langsung 700 dulu dan dipandu oleh host yang siapa sih yang gak tau orang rumahnya tau circlenya tau dipandu oleh ate anak tetangga anak tetangga anak tetangga jadi ini host yang ini bintang tamu ceritanya oh ceritanya ada ceritanya lagi jadi biar keresennya kayak podcast nah di episode pertama kita mengundang orang tapi bukan orang karena dia selama ini merasa besi wc rais merasa besi bukan orang ternyata lu apa? kayu rais merasa besi ternyata kayu rais merasa besi oke episode pertama is banyak yang ngantri kayak bang radit, bang panji, kok ernest kata gue sorry kok ngantri kesini? ngantri kesini pengen diundang kata gue sorry kok gak usah kok yaudah te kalau gitu gue kombut aja iya mau kombut kok ernest kata gue gak cocok takutnya nanti jok selampung ke china gak cocok kata gue sorry kok ernest ya di episode berikutnya bisa lah kok ernest bisa so so anu berani ya te? iya kan berani ih gue kan modelnya berani doang kalau jujur gak tau karena banyak aibnya mendingan jadi host aman ya? aman disini ini lo testernya nih is lo tester pertama karena gue gak kebayang nih setelah lo nanti bakal seseru lo apa engga gitu gue pilih episode pertama karena lo tuh udah pasti seru padahal aja sih temen satu stand up gue nih ya kan lo tuh dari stand up indoh jaksel itu baru siapa aja seniornya itu? ada sukron jamal, pemen kerok, putra patin aman putra patin aman terus siapa lagi? oza rangkuti gak disitu? oza tuh personanya jaksel tapi komunitasnya jakpus oh berarti dia fake nih selama ini gak fake emang personanya aja cuman hatinya kayaknya di jaksel juga nih tapi lo bersahabat tuh noza bersahabat ada kayak iri-iri gitu gak? dia kan lebih terkenal sekarang kan? engga gue seneng karena gue tau dia dulu penonton kita penonton kita juga? iya penonton di ketawa kan dulu gue kerja di ketawa dia sering nonton-nonton kita dah sekarang dia lebih terkenal iya wah kayak mana tuh perasaan sebagai performance yang iya dulu nonton sekarang kita nonton dia iya nah gimana perasaannya? ah tak ilah udah mulai kebaceng dikit seneng lah iya nah gue emang gue berharap kayak gitu jauh iya 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 gua ngikutin dulu aja iya ikutin aja lu kemana ayo jangan ditahan-tahan iya iya dikata gue berani tapi lo setelan dari tahun? 2017 2017? 2017 baru lo ya? baru kutih masih baru gue dulu suci tujuh masih jadi penonton belum gabung komunitas suci tujuh suci lapan nonton popon support sembilan masuk sembilan lo masuk dan sampe berapa saat? sembilan juga oh jadi lo sembilan juga iya karena emang gue bilang kayak cukup karena sembilan sembilan aja deh gitu bukan karena gue ga mau ampe juara emang gue kayak gitu aja itu alasan close mic lu waktu itu di tema apa? gue keluar di tema film dan gue bahas tema horror film horror oh beneran horror nasibnya karirnya iya karirnya horror kalo yang lain siapa yang personil dari suci one egg yang menurut lo kurang ini yang kurang apa? kurang kompeten di kompetisi itu kalo kurang kompeten ga ada kalo kurang bibir davis sumbing tapi fun fact nya davis sumbing tuh ternyata ga di jahit ini nyari iya emang di double tip bilang sama gue mau lem nasi davis sumbing artinya sekarang mau sombong jadi suming sombong suming sombong biasanya kan suming sumbang suka nyanyi dia iya suka nyanyi suming sombong jadi suming sombong iya iya udah naik juga tuh rada rada tiktok ga macem konten dia tapi banyak ya sekarang komik-komik yang naiknya tuh bukan karena stand up ga malah ya? tiktok tiktok kayak konten konten bikin konten pendek gitu gitu kayak siapa tuh kayak sastra sastra kan barang-barang ga bro gitu kek kayak bro gitu ga hahaha jadi jangan lagi apos apos tuh kan anak komunitas iya apos juga langsung dia naik juga konten lu ga bikin konten ish? bikin bikin tapi bikin bikin lagi depok go bentuk persona depok oh persona depok aneh depok iya si paling depok gue kacau kan anehnya adalah jaksel aslinya jakus apos itu jakus juga komunitasnya jakus tapi jak tim lu komunitas jaksel tapi depok iya nanti kicu yang orang depok dia Boyolali jauh lah langsung kan bisa ke Cikarang lu iya ngambil persona pabrik kalau ada pabrik belum ada kan lagi konten berasep iya ga kepikiran sama boah itu oh udah ga kepikiran dia kan kita oke lah sekarang kalo itu itu personalnya si rais merasa besida sekarang kita masuk ke acara intinya oke ini ada template jujur ini ada pertanyaan-pertanyaan dan lu harus jawab jujur dan ga boleh oke kalau misalkan lu ga mau ngelakuin ini ada tantangan harus ngelakuin harus ngelakuin gua ga tau ini apa ini bener-bener improve banget ini gua ga tau apa gua harus jujur juga nih kalo lu baca ini beneran nah kalo misalkan lu ga mau ngelakuin ini hukuman hukumannya hukumannya 2 tahun penjara hei seh 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 apa ya apa ya apa di hukum apa di hukum apa di hukum penjara yaudah yaudah hukumannya minum ini apa ini tapi di penjara sempit dong sempit dong penuh sebenernya apa ngebunuh ini ngebunuh ini ngebunuh karakter ini juga nih ngelitikin ngelitikin karakter hahaha ini ada jus melon tapi tua hah melon tua jadi warna hijaunya hijau hijau toska melon mana melon ini iya coba lu cobain dulu hahaha iya coba lu nah kenapa kenapa aneh banget minjem baju lu hahaha kan lu baunya kan lu baunya kok boleh gitu ya oke baunya kayak lek-lekan pocong lek-lekan pocong tapi ini beda sama truth order itu beda oh beda kalau konten-kontennya ada truth order gitu hee dia ga terlalu ini kalau ini bener-bener merusak karir hahaha contohnya langsung di gua ya hahaha baru bahan trisen dari bang radin hahaha udah mau diturunin lagi aja gua pokoknya kita harus tujuan kita bukan viewers banyak tapi karir yang rusak siapa hahaha viral di tiktok gara-gara konten ini orang kesini viewers jadi banyak gitu marketingnya oh iya itu rencana iya kita viewers banyak tapi tanpa harus bahas-bahas menanya-nanya perawan apa engga ga usah waduh waduh karena itu udah punya konteksnya sendiri bener-bener nah kalo gua mau nanyanya lu perjaka ga? sama aja udah ga usah kalo itu urusan orang kalo kita yang beda kita happy-happy aja happy-happy? iya gua sih yang happy hahaha gua yang terdekat ini engga gua happy lo salma hai salma hahaha hahaha itulah ya kita mulai jujur berani jujur eh langsung ambil ntar gua bacain gua yang ambil iya pelan-pelan ini bismillah pertama nih masa iya masa iya tidak sedang sedangnya aneh sih aman ya aman udah naruh jawab jujur gampang ini emang apa ya berapa rupiah lu digaji sama bang radit jujur ga usah berbelit-belit iya langsung tujuh poin harganya iya ini juga informasi loh iya ini nih sebelum lu jawab ini informasi ke konten hahaha yang pengen kerja sama bang radit kenapa? ini tuh ya alesannya kenapa udah cukup ah cukup? oh berarti ga gede wah kalo cukup kan berapa pun cukup ya kan sehari cepek berarti 3 juta berarti allah akbar sehari berapa sih lu ongkos dari depok kalo cukup lu tuh ya 1,5 ternyata enteng banget di biran hahaha enteng yang berat kan beban hidup hahaha pernah ini ya berani ya berani ya berani gua berarti main berani gua nih tantangannya adalah pake jilbab sampe akhirat video baru mulut ayo lu banyak gini orang liat ada orang ambun berjilbab baru beli tangan gua baru beli tangan gua kalo cewek ya tapi kalo cowok dan bewokan kan aneh hahaha nah jadi ini tantangannya mau ambil atau lu minum waduh gua bilang jawab jujur ini juga orang kayak baru preparein mie gitu hahaha udah dapet mie udah kaget perasaan opennya rais kok jadi raisa hahaha iya emang yang keruduk iya iya sampe akhir video iya ceru iya iya pake bang pras itu di pacaprawi oh iya lagi coba ganti nama langsung lu nanti oh ini jilbab namanya jilbab sosis ya karena tinggal lep hahaha yo Allah hahaha hahaha lu kayak mama hahaha ih ih sande banget isi hahaha apa deh iya hahaha 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 lu mau ngeliat diri lu ga jini lu kamera dekat hahaha 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 raisa kita lagi bareng raisa ya raisa hahaha ya Allah ini foto-foto 8 menit hehehe berani sampe akhir sampe akhir begini hahaha daripada minum ini baru awal masuk minum bener hahaha ini tempat nih nanti kan thumbnailnya ini hahaha hahaha yang tadi aja sih teh yang tadi aja tadi kira boa tuh agak gedean katanya boa agak tembem hahaha tapi kenapa lu ga berani ngomongin soal gaji kenapa iya maksudnya itu kan perusahaan udah oh emang ada rahasianya bukannya kan semua orang juga kalo di perusahaannya kan gajinya berapa ngomong 6 juta 8 juta gitu yang ga maksudnya udah sangat cukup lah sangat cukup bepok kesini gara di pretain 3 juta 500 3 juta 500 gak juga kan gue udah pake ini oh udah ya udah iya gue kan mancing doang orangnya jangan oke langsung ke jujur lagi kita masuk ini sampe abis is ini ga mungkin dong abis ntar gue pake helm is tau kan ada emak emak pake helm di jalan bismillah pasti aman nih tuh harusnya tuh udah ya aman nah jauh jujur udah ketawa dia udah ketawa dia ini pas banget sih momennya udah ketawa dia udah ketawa dia setiap apa iya apa? alasan putus sama pacar terakhir apa? ceritain ya gapapa is dan tantangan lo jilbab nih lo bayangin nanti lo mau disini pakein pus lo mau lo alasan putus sama pacar terakhir ceritain, ini dia nonton lo is kalo lo ga jujur dia bisa perotnya di komen ya ceritanya begini lo panjang pusit pusit alasannya emang udah ga cocok aja emang udah ga cocok itu semua orang putus karena ga cocok nah is alasannya emang udah ga cocok aja maksudnya dari segi apa? dari segi dari awal kan dia nemenin gua nemenin gua dari belum siapa siapa lah dari tahun? awal awal sign up? engga 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 ya maksudnya gua udah kerja di comedy club udah nemenin kalo orang kan nomor dari 0 dia nemenin dari 25 lah ya iya udah start di 25 terus dia nyuruh semangetnya sampe masuk suci masuk suci udah 80 tuh udah 80 udah mulai sibuk dia kayaknya lepas dulu di bank radit masih nemenin? masih udah 85 masih cuman udah mulai renggang gara-gara sering berantem gara-gara gua sibuk kalo lagi ada banyak projectan dia ga mengerti bukan ga mengerti apa? ya emang kayaknya dia kan love language nya quality time gitu quality time kalo lo love language nya? physical touch physical attack hahahahahha si tantok takdok takdok gara-gara sibuk jadi kayaknya bentrol iya dulu kan biasanya teleponan kalo mau tidur teleponan langsung-langsung ga lagi iya tiba-tiba berubah jadi kayak dia ngerasa gimana lo yang ngerasa dia berubah apa? dia yang ngerasa lo berubah karena kan logikanya Rais yang udah naik ada perubahan dari Rais kayak entah star syndrome entah udah lupa yang nemenin dari 25 gitu-gitu dia yang ngerasa gue berubah oh ternyata lo bantahnya lo ga berubah gue berubah dalam artian kesibukannya tapi lo nyadar kalo lo berubah semenjak itu berubah dari membuat dia ga nyaman berubah berat badan gua uh jadi lo jadi galau lo banyak makan gara-gara dia? iya pokoknya banyak hal deh kayak gitu kayak toxic gitu ya hubungan lo ya uh kurang tau gua kalo lo berantem emang ngapain sih? ha? ngapain sih oce-oce gitu ngomong malah gue ga pernah kayak gitu oh ga pernah gue tuh kalo sama cewek ga pernah mukul ga pernah pokoknya lebih baik diem lebih baik diem oh banyak diem ternyata dia ga suka tuh yang lo bantah lo ngerasa aneh ga sih ngomongin kayak gitu aneh aneh tadi gue kayak ngomongin sama kak Fanny ya iya iya lo ngerasa aneh gitu mirip banget lo tambah BL mirip tau iya gua ngerisa titik buta gua nyampe sini doang ga bisa ngeret lagi tau ga nih jadi ini surprise buat kalian semua apa? ternyata inilah sosok asli Yanti yang di PWK ini dia jadi mati di tanggal ya aku Yanti akhirnya Yanti diundang di konten ini iya sastra sastra ga mau suka sama aku kan ini Yanti ini Yanti aku Yanti ini Yanti selama ini tangannya doang berarti di iya tangannya selama ini emang agak agak ditacap dulu sebelum masuk tapi yang mutusin lo apa dia? dia mutusinnya pada saat kita syuting series yang tektokan dar 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 itu buat lo lagi jelek itu berarti iya tapi lo tetep lucu profesional atau emang lo ga terlalu sakit itu profesional 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 engga kan logikan ya kita lagi galau parah ini orang yang gue cintain banget gue sesakit sakitnya gue kebawa sih biasanya gue profesional profesional berusaha profesional gue sebenernya kan pas lagi di lokasi syuting banyak diemnya jangan diikat gitu diikat gitu makin lo mau berenang lo mau berenang ya gayo ini jawab lagi tapi oh dia putusin pas lo lagi kerja iya tuh gue kan dia tau lo lagi kerja tau lah terus lo ngerasa apa saat itu kayak eh lo ngertin gua sempet kayak iya kok lagi pas lagi syuting lagi banyak kerjaan tapi yaudahlah kan terus dia langsung putus gitu terus lo kecewa kayak lo ga support karir gue ya gitu gitu engga yaudah intinya udahan baik baik oh baik baik iya alah masa iya baik baik kalo baik baik mah gaudahan lah nah lanjut itu yang namanya ga usah disebut ya kalo itu ya jangan teh pokoknya pokoknya cantik banget lah iya Allah cantik banget sama cewek kan cantik iya cantik cantik gue cantik ga? cantik ah itu maksud gue cantik gue cubit nih emang gue gue cubit iya 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 tapi lo sebenernya nih dari perasaan lo bukati lo paling dalem lo masih kepikiran dia ga? ga udah gue kan sekarang juga udah punya lu putus tuh berapa bulan? udah putus dari jarak putus oh berapa bulan ya ga tau gue lupa 3 bulan 3 bulanan ya lebih lah dan lo udah move on? udah udah cepet ya ya kan cepet ya ternyata padahal lo tuh langsung ditemenin bertahun-tahun loh terus lo bisa move on dalam waktu 3 bulan ya kalo misalkan emang udah ngerasa ga cocok ya yaudah kan juga bisa terus dia punya pacar lagi? udah ya oh pantes jadi sama sama udah punya ga ada yang tersakiti ga kan udah baik-baik aja biasa aja biasa aja halo gitu say hi say hi ga? biasa aja biasa aja sikat jujur yoo segini dong eh lo ngeremehin nanti detik-detik ini baru menit keberapa ih ya Allah ini udah pake kludong gua hee hee balik sini bawa besek boleh kan ya? hehehe lebih gua pokok kajian gua kalo ini sih rais engga sih kalo ini tapi gua ubah aja ya eh ini lah ini lah ini lah gua tau soalnya dia kaget ubah-ubah udah ini ini jangan ada yang ada di otak lo kalo itu ga usah ada ini oke langsung ngobrol kapan terakhir mabok dan mabok apa? ga minum nah itu ga minum udah langsung langsung jujur jujur gua kayaknya harus niapin pertanyaan dia palai jadi gua pura-pura aja ya kali ya hehehe yaa gua tau acting lu teh tuh bentar itu dipotong itu we hehehe gitu yang seru yang seru nih udah ini udah enak nih kalo ini udah menyangkut harga diri waduh anjing apaan ini lebih cinta sama ambon atau depok kenapa? lebih cinta sama ambon apa depok kan lu lahir eh lu kan ini keturunan ambon dan lu tinggal di depok sawangan kalo tanya lebih cinta gua lebih cinta ambon kenapa tuh karena gua bapak gua ambon dan gua kan baru pindah di depok lu tuh lahir di ambon lahir di jakarta eh makanya logat lu logat jakarta kan iya lah kan gua tau ibet eh buseng lah bujuk lah bujuk lah bujuk layu mu layu rayu iya layu rayu iya amon gua jawaban lu amon tapi kan lu di depok lu ga suka sama orang depok bukan ga suka sama orang depok kan depok di kbb artinya unik hahaha iya kan lu banyak kejadian berita-berita lucu pertama itu babi ngepek babi ngepek udah itu ada apa namanya begal tete begal tete terus ada iya apa lagi fans fs apa itu fans fs oh iya itu tuh dari depok juga itu iya iya ampun ada-ada aja orang malaikat ada yang mengaku malaikat iya bener ada banyak berita-berita unik disini yang paling unik itu ada ayah rojak katanya ayah rojak melihara domba iya iya itu matun hahaha cakep kalo lu suka rojak gua suka domba iya oh gitu gua masih ambon lah tapi material lu tentang depok depok mulu iya lu berarti kayak lu ngecengin depok mulu tapi lu ga cinta eh lu cinta itu kan jadi berarti dari hati loh 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 kan ini ngelakilin masyarakat lu kan ada komik depok yang ngelakilin ngapain dari komik jaksa tapi kan selama ini komik depok tidak pernah mengangkat isu itu oh berarti menurut lu komik depok ga peka nah iya lu ha 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 jangan di iyain dong kan gua lagi lagi mau mancing iya iya lu masih simpel tapi beneran menurut lu komik depok ga peka soal bukan ga peka sih kan kemaren depok juga bikin acara sun kan ngebahas isu itu iya di acaranya mereka lu nonton acara asin depok? enggak kenapa? kan lu kan bahas depok tapi ga support sama komik-komik depok ada kerjaan teh lu lebih mentingin kerjaan daripada berkomunitas berarti wah komunitas penting komunitas penting tapi gimana halnya kita kan berawal dari komunitas bisa menempatkan kerjaan iya kan bercuma aktif kerja kalo pasif di komunitas is eem itu AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA lu keluarin nih ninja lu pad Que Sioc juga heheheheheh ninja nontrol du dike jok etrou tapi lu karena bener ya lu cinta ambon ya cinta ambon depoknya gua juga seneng lah sama depok karena depok tuh banyak hal-hal lucu buat yang geopolit apa contohnya sih 담gung merahnya angkanya maju iya kita tolik detik berapa kita jalan lebih lucu mana nanem padi maju lu Saul kan ada orang-orang dimana di madiyun juga kalo lu ngomongin gua muter balik nih tapi lu ga kepikiran apa kalo lampu merah biar ga merah lu kasih insto gitu agak repot temennya gitu ada manusia silpernya juga ga deh bok? manusia silpernya kadang-kadang setengah disini agak gelap keringetan dia kagak ngah nih kalo keringetan disini nih bener jadi ga full silper? iya itu bukan manusia silper apa? agak silper ada agaknya? aja ada agaknya nah kalo di luar-luar negeri kan manusia silper bunuh gini gini iya patuh nah kalo disini? ngetok aneh ngecap di kaca mobil lu ada silper silper enggak orang tuh ngetoknya di kaca helm gini deg 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 agak reta ya iya jadi apalagi selera lampu merah? lampu merah terus waktu itu gua cinta depok juga bukti cintanya adalah sama wali kota depok siapa namanya? lupa riset lu cinta wali kota depok? lupa riset lu lupa riset kalo ini kalo lagunya apal? ha? lagunya apal? lupa jadi apa yang bikin lu cinta? selera musik kayak dia sih selera musiknya lu kalo mau ngejila? jangan kayak gitu lupa riset lu lu juga ga tau namanya ada ada bapak bapak ada ya ada ada baru mengungkar ada mantap bapak walkot depok walkot walkot emang main bola wap? walkot kan ada walkot bukan ada walkot gua cinta depok pokoknya tapi depok ini kalo malem sejuk ya isya sejuk? sejuk depok tuh masih berkabut berkabut? iya kalo malem di sawah malem tuh kabut kenapa? ya emang ada gunung-gunung daerah sini deket sini gunung gunung apa sehari? gunung gaaa becandi aja becandi nah ya becandi kita bikin candi masih dingin teh sini dingin disini dingin lu ga pernah tinggal depok ya? saudara gua ada di depok siapa namanya? dan beneran gini dingin gitu emang dimasukul kan? kedingin ya salah ya harus keluar gua isi dah ya gelapan isi lu ga suka kalo Allah ga tapi kan ini adem kan jilbab adalah apa tuh namanya pro ah iya lah aku salah ngomong udah langsung ke jujur berikutnya jujur lagi nih jujur lagi lu kalo ga mau jujur kan ini berani kalo ga mau ini ini enak isi untuk kesehatan ga mending gua sakit ya udah amin amin jangan jujur nih wah waduh isi ini deep 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 ini deep talk nih kita apa lebih lucu mana panji apa radit hahaha langsung ayo ayo apa ayo cepat hahaha langsung ponder kenapa engga tapi kenapa lu ga berani hah kenapa pertanyaan lu tuh dodoanya di puncak hahaha kita apa di lorong nih nilai doangnya bang radit penyelamat bang panji bang panji juga banyak ini ya mau bantu gua iya jadi lu ga mau jawab engga tapi dalam hati lu lubuk hati lu paling dalam dua-duanya bagus ciri-ciri yang paling lucu lucu dua-duanya yang satu tinggi yang satu pendek wah ngacau deh parah lucu banget yang anaknya dua dua-duanya dua dua-duanya dua cowok cewe juga lah gitu ada nih ini tantangan buat kalian berani ya berani telepon pandu dan bilang lu ga lucu di konten radit mending cabut dah tapi nadanya serius nadanya serius kan lu sorry nih gua mau ngomong jujur sama lu selama ini gua udah nyimpen si sorry ini gua tanpa ngerus ini ga ngehormatin lu nih gitu lu bilang lu tuh ga lucu di konten bang radit mending cabut dah kata dia soalnya gua pengen disitu gituin aja simple gitu pini is gitu itu yang penting berani pandu nih pandu telepon kita iya jangan pandu winata ya karena kan eh beda beda orang itu pina pina pandu winata ini pandu winata telepon ya telepon ya telepon ya telepon ya telepon ya bismillah serius mood orang beda beda loh lagi berantong istrinya berani banget gua mah kayak gitu attitude kadang kadang orang lebih milih milih game jangan digituin jangan digituin jangan digituin jangan digituin tapi kan juga berasaan orang akrab akrab gak terlalu ntar dia kayak apaan sih lu nih anjing besok cara sih gua sih lebih milih minum ini engga gue engga gue orang kok ih dimatiin dimatiin orang iyalah orang dibenci sama lu lu tambahin kayak gitu ini bikin parah kan belom tau konteksnya dia nah bro tanpa konteks juga bang pandu keliatan ngeliat lu is angkat bentar lu sebelah mata ini gua tanya angkat bentar lu kan dimatiin nama dia tapi pengen dia error ini oh error yaudah lu chat berarti nunggu dia bentar nunggu bentar ya yang lu pengen ngatin orang aja suruh nunggu lu ya orang suruh minum ini aja lu gak mau itu udah terancur ditelepon ditelepon halo halo du kenapa is dimana lu lu gak keluar hari ini lu gak keluar hari ini kagak keluar dulu hari ini lagi apa kagak eh lagi sibuk ga lu lagi sibuk ga kagak 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 gua cuma pengen ngomong nih kalo misalkan di konten bangradit kayaknya masih lucuan gua dan du lu mending ga usah disitu lagi kali ya kagak oh gitu tapi yang terkenal gua ya daripada lu is ya tapi kan masalah lucu kan beda du kagaknya lu mending ya lucu dong tau kalo gua punya gimmick yang gak terkenal ya is gak serius du kagaknya lu gak usah lagi kali ya gua aja mendingan ya yaudah ah fuck lah terus kenapa ya yaudah sampe akhir acara jangan diklarifikasi yaudah berani satu musuh udah dapet satu musuh rapper tanggul ga usah di chat ga usah di chat anjig anjig padanya dia padu terus kenapa serius anjig dia udah serius dia pikir tadi bercanda ih is nada dia tapi geter is lu nada geter tau ga lu ya orang emosinya kayak bibirnya kering terpadi gini ada busiknya ada musiknya udah udah is mood dia lagi beda is entah entah dia lagi pusing kerjaan rap dia album rapnya dicuri orang entah gitu gitu disini eti tut ya hahaha disini lu usah eti tut dah ya lo tinggal minum lo milih itu pat go jus melon aman kita ke jujur lagi brandnya gua berarti tadi jujur usisa berapa masih 5 masih 5 aman cut silahkan aduh ya Allah udah satu musuh lo is satu is lo bayangin udah dari tadi kebayang udah kebayang muka muka pandu muka muka pandu kebayang gua kumisnya is kumis lele kumis lele kumis lele kumis lele kumis lele ada ada jumbo lele jumbo kumis lele kumis lele nah ini emang paling slow ini mah pasti bisa jawab aman aman siapa anak komunitas lo yang paling gak asik di daksel tele daksel tuh 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 ya gampang lo lo kan senior masa gak berani yang paling gak asik yang paling gak asik yang kayak orang suci yang pernah suca gitu gitu loh yang paling gak asik yang agak senior yang sepanteran Aji Aji siapa Aji beradama Aji DPR kenapa gak asik gak asik deh sotoy 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 lo gak suka iya bocah bahas politik itu kan dari palembang is dia is ya iya dia kan ada komunitas di palembang tersinggir tau gue kan kenal juga anak-anak palembang mah kenal baik gua Aji sotoy sotoynya kenapa ini bahas-bahas politik so soan lo gak suka yaa dia kan hakl dia dia kan persona dia gak kan cowo masa pake hak kalo cowo pake kewajiban aneh ya iya hak wajiban Aji aja lu aji Aji dia malu emangnya lu putri Putri malu menguncok tapi kenapa selain karena dia sotoy soal politik itu apa kan attitude berarti kalo ditongkrongan ya? iya dia kadang2 kalo ditongkrongan nyebelin pengen ribut sama ilham kurus? iya pengen dibukul sama ilham sentil juga kerasa ketonjok gausah kesentil dilewatin aja kena anginnya emang kenapa nyebelinnya? nyebelin dia sotoy gitu sotoy itu kaya apa tentang apa? banyak ini tua bahasanya iya padahal masih bocan kalian ga nyaman ada dia disitu? engga bukan gua sih iya kan lu yang bilang tadi lu ga suka sama Aji ga asik sotoy terus dia ngerusak tongkrongan kata lu dia pernah minjem duit emang sama lu? engga kan biasanya kalo ga asik tongkrongan minjem duit ga ada rokok mau kondok gitu-gitu ah kenapa? kenapa tiba2 itu? benten benten bener ini iya kan harusnya kita pertanung jawab kan dong iya 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 Aji Pratama lo ga suka banget sama Aji Pratama karena ditongkrongan dia nyebelin nyebelin ditongkrongan terus bukanya tuh ini jutek jutek iya kalo nonton stand up tuh kaya oh kaya kaya siapa itu yang nonton stand up ga ketawa ya? mah kurang kenal kurang tau gua siapa? yang ada di otak lu siapa tuh? yang ada di otak lu siapa? ga ada gua kenal biasa aja gua tapi lu kaya siapa gitu? berarti ada berarti ya kaga ada ga ada ya ya kalo ada juga ya pak ini sep siapa? remin sembarangan wih lu sempat lu ya orang gua ngambil dari otak lu tadi kagak gua rapless lu remin oh rapless rapless sama sekali lu bang remin aah aneh banget sorry 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 tapi dia dari palembang dari palembang ga pulang pulang ga pulang pulang dulu sempet nyusain komunitas kamu pernah nyusain gua apa nyusain apa itu? iya disebelin pengen ini anak-anak jaksel pengen apa nanya patungan pake uangkas mulangin dia ke palembang sii saking ga asiknya? ga sangin saking nyusainnya dia tau tapi itu? tau dan dia apa? sekarang dia kan udah berubah udah mulai bagus udah mulai perekonomianya udah mulai iya udah mulai perekonomianya bagus udah ga nyusain dulu pengen dipulangin pake uangkas jaksel untung ga jadi ya untung ga jadi ga jadi gitu tapi sampai sekarang dia masih ga asik sekarang udah udah membaik lah udah membaik karena dia udah sadar oke itu ya haji pertama ternyata antung tidak disukai stand up jaksel bukan tidak disukai stand up jaksel bakalan versus stand up palembang wish wish ya iya kan dia dari palembang ga lu terima ceritanya segitu lu kata bebelet dia doang hahaha bebelet dia doang ga ada doang engga kan ajinya kok kan gua sama anak palembang lu baik baik aja angga kenal lu angga angga ya angga pedro pedro suci suci tujuh lapan bodoh cikidut tau lu iya hari cihuy padlan ciboy hehehe ali alkap ali alkap tau bang kenal baik kenal sama palembang intinya lu ga suka sama aji doang stand up palembang slow slow bukan di komunitas tapi kalo lu adu lucuan mana nih jaksel apa palembang kira kira engga kan kira kira mengetahuan kita doang eh apa iya kan yah bener kan kita kan gini kalo misalkan jaksel sama palembang versus kompetisi siapa dulu nih yang turun oh beda beda kalo pedro lawan lawan lu burang pedro hahaha hahaha kira anda kira pedro kira pedro kira pedro ingin deh bercanda dia mah tau dia mah tau kira bercanda eh gak tau pedro parah pedro kalo udah omongin pedro gua taruh 10 ke palembang gua gua biaduin sama gua gua taruh mau ke palembang lah ketemu dong kita hehehe kenapa ga bikin disana iya ini ngapain gua kesini iya hehehe iya aduh udah udu iya yaa batal iya iya udah tau kok ga ada air nah gua juga abis dapet iya iya dapet daten bulan hehehe oke langsung ke jujur lagi atau berani eh jujur dulu jujur dulu ya aduh ini ga berapa tuh sisa 4 tapi nanti gua tambahin 3 weh 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 nambah dia seru jujur seru ini eh selain pilih hal komunitas apa lagi ya ah ini paling penting ini paling gua suka anjing apa dan harus jujur dan harus jujur mantap siapa performer komika di acara jambore yang paling ga lucu di mata lo Allah jambore pak bro acara gede setahunan eh ga tahunan malah 2 tahunan di konsep sedemikian rupa kita sampe bareng bareng ke jogja ada yang komik ga lucu di mata lo aneh aneh aja aneh aneh aja aneh aneh aja aneh aneh aja nah itu masa gua jawab hahaha ga mungkin lah hahaha hahaha eh udah jauh jauh kita lain lah banyak iya warga lucu iya orang camping masa ga dihibur padahal tau ga yang dia bilang ga ga hahaha ini sial aja dak huruf huruf itu hahaha ada lo ga deket-deket ini semua yang tampil di jamurut tuh udah menampilkan semua yang terbaik tapi kan ada di mata lo pasti kayak eh lucuan gua dari senior ini gitu nah gua harus abis tampil emang banyak tidurnya ditendak ditendak oh lo ga ngeliat performenya yang lain berarti lo mentingin performenya alohu akbar iya kan kalo gua ga nonton abis tampil gua nonton lagi yang lain bener emang kacobat rais ya hahaha iya lo kan rais ya rais ya nih jadi lo ga berani eh ga jujur ya jadi lo berani nih berani aja gua nyanyi lagu galau rapnya aja dan upload IG story nah enak tuh tapi yang galau udah tapi masalahnya bukan galau nya ya pake jilbabnya makalah yang inggisnya tapi lucu is is apa ya lagu apa ya lagu galau itu yang lagi tuh apa contoh contoh takut tambah dewasa itu galau oh boleh tuh kalo ga yang ini tangan cuman demi Allah bapak gua sama nyokap gua di instagram anjing oh gini lagu yang galau pas lu diputus sama cewe lu gaada gaada berlari itu lagu gua berangkat cerdak iya apa ya iya Allah anjing aneh banget gua takut tambah dewasa takut sama kecoa gitu aku tambah dewasa takut aku kecewa sedih bener mukanya tapi udah disitu doang gausah kemana-mana biar yang serius tapi yang serius anjing aneh banget dah takut tambah bewasa takut aku kecewa takut banyak takutnya aku udah ya Allah anjing aneh banget upload 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 terus upload terus mention ya kan mention pak jokowi jangan ya kan tadi liat juga sama dia siapa nih orang ya siapa nih orang ya iya udah upload upload dulu upload dulu upload ya iya aduh aneh aneh banget dah nih diseru bro iya uploadnya sumpah aneh banget lu liat muka gue demi Allah rame notip lu pasti iya followers lu nambah is 1 2 upload udah upload heee pasti lu dicengcengin bang popon lu hehehe pake kerudung lagi ya Allah lu pelecehan kerudung tau is kayak gitu tadi tuh kalo udah lu upload lagi ya bahaya tau kan ada ya bang ya pernah ya kejadian gitu ya main mainin kerudung gitu kan di sosmed kan jadi jejak digital nah itu sih gua gatau ya tapi kan udah lu pilih aman yaudah gimana mau gak mau is serius bang ya kan lu milihin ini daripada yang jambore tadi bang blurin muka kamu di blurin bisa gak gua di blur aja udah ya bang udah tuh tiga lagi is tiga lagi ya tiga lagi ya tiga is ini belum lo minum minum tuh gak dingin lagi hehehe ihhh masih bisa gua jawab soalnya lagi bisa bisa jawab man hehehe masih lama nih kayaknya jawab aja ini is kalo lo kata gua apa oh ini nih dui ini gampang gampang gak? serius kalimat yang lo eh kalimat lo yang pernah menyakiti hati orang ceritain lo pernah gak ada ngomong apa sesuatu ke orang lo ceritain ini waktunya lo klarifikasi juga is ke orang tersebut kalimat langsung sebut nama orangnya kalimat hobinya juga heheheh gak tau gua gak hobinya kalimat apa yang nyakitin banget yang nyakitin banget yang nyakitin banget ya sampe mandra bilang nyakitin sampe nyakitin oh gara gara itu gara gara gua siapa ya ada cuman kata kata bukan kata kata sih ngeledekin gua contoh gua dulu tuh ini pas SMP pernah ngeledekin temen gua terus dua orang keluar gara gara gua kayak mana tuh dicabut dari sekolah pindah sekolah gara gara apa? gua kata katain oh lu ngebully oh tapi bener lu ngebully kan sampe dia keluar dari sekolah ih masa depan orang sama temen temen gua tapi lu belum minta maaf selama ini sama dua orang itu belum sempet ketemu pantesan lu keluar dari suci nah lu pikirin tuh jadi kayak kualatnya tuh karmanya tuh bakalan dateng yang kedua belum ada tuh karmanya tuh ga abis ini kayaknya jangan ada dua dua itu tapi yang masih gua inget satu namanya Subhan 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 dia tinggal ini dia tuh tinggalnya di Jakarta di yayasan rumah yatim aduh anak yatim lagi lu bully Raif dulu dulu ini dulu teh rumah dulu lu kasih sopan sopan santun hahaha abis aja gua eh lu ya hahaha itu yang SMP mungkin dia udah lupa dan memaafkan lu dengan yaudahlah ikhlas gitu nah yang baru-baru ini lah yang baru-baru ini siapa siapa yang baru-baru ini dia mantan lu lah biasa kan kayak kita kan kalo ribet ribet kan keceplosan kamu tuh ga support aku misalnya gitu gitu kok sakit tadi akhirnya dia move on engga engga jadi lu berasa lu ga nyakitin dia uh uh dia jago banget nih tukang asah ini mulutnya tajem banget ya Allah tajem gue ngerasain mulutnya digering-gerak mulu apa ya kata-kata ini gua tuh ga pernah nyakitin gua bingung gak tau ya gua ngerasa gua mah pernah nyakitin dan gua ngakuin salah ketika gua udah dapet hukumannya kan sekarang udah berdamai nih lu bilang apa yang lu sakitin dan dia kayak lu bilang dia apa apa ya mungkin dia denger itu kayak oh dia ngakuin udah respect gitu kalo ya tapi gua ga adet ya kalo kalo minum nih lu ga jujur sebenernya ga berani juga yaa minum 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 aja lu ga jujur lu lu ah ga jujur lu belanya deh belanya deh belanya deh bingung 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 ga jujur lu ah ini lu penyambung lagi apa lagi telepon mantan dan bilang aku tiba-tiba kangen ayo 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 deh lu mau klarinikasi tadi ga mau udah kita tutup tuh gaboleh sekarang telepon dia tiba-tiba kangen respectnya cepet dapet sih kalo dia beneran kangen kalo dia lagi sama cowoknya mana plastik 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 minum minum jadi lu gagal deh minum kenapa is lu ga mau bilang tiba-tiba kangen sih anjing nih kreatifin nih kenapa lu kena pake sini-sini kenapa dia yaudah ada punya pasangan masing-masing gitu oh lu lu punya pasangan ya gua kan juga punya pasangan jadi raih demi menjaga perasaan pasangan dia muntah eh enggak bukan deh itu dibungkus aduh handuk banget setenggak dan harus diminum gitu terus lu ah ada ini semua tamu minum begini ya disajiin nih biasanya kan tawarinnya teh, kopi ya emang kayak gini ada jus lumut ada hehehe hehehe ayo ini namanya jus formal teh jangan banyak ngomong teh bobat teh bobat teh demi Allah teh gausah dicium baunya ya kan hidung gua disini nah gimana ntar sama aneh hidung gua biar ga kecium coba bismillah inget kata mama dede eh eh belum minum udah muntah muntah teh baunya teh gua gausah dicium baunya ya kecium ya kecium bukan deh nyium ke cium tau ga kecium ya kemudian kecium kecm sering tuh gua itu kalo mobil gua gini gini cium nah gitu, setenggak anja masih jebol lo hidong gue ketenggak abis itu ngomong o ooo 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 gitu oOO 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 ih ih keluar uduk uduk tadi pagi ya kameramen kena juga emang ga enak banget ah bau daun daun ah waaah yap masih ada berapa lagi nih yap waduh lupa melek gua wah is lu jangan kayak gini dikira hehehe dia anak madrasa ngantuk kok gitu gitu daman masih ada 2 lagi is jujur atau berani boleh minum dulu ga sih? apa minum aku boleh ga deh mineral mineral boleh lah baik banget lu bang eh jangan begitu begini apa rasanya nih ga ada tuh yang ada satis juga hehehe enak kok di tangan lu jadi kecil ya? minumnya emang kecil bukannya gua yang kegedean siapa yang nemuin jus ini ya? ini enak bro ini paling laku di depok ah teh aneh aneh-aneh teh ada di jus buah-buah gitu kita beli iya ini semua bintang tamu minum ini semuanya? ya baru episode 1 kok lu ini tester lu berotasi soal ini episode 2 kita kasih yang enak di 2 doang di 2 doang yah deh lanjut hawanya berasal di GBK rumput semua rumput semua lu jadi pegan lu jadi pegan tau lu teh masih keidung-idung co ah boong aduh ya Allah aman yah jujur lu sisa 2 lagi aman ini aneh feeling ku tadi gua ga bakal minum lu ga minum ya? padahal telepon manteng tiba-tiba kangen abasi silaturami kan kita jalin eh sini oh iya enak banget kalo lu yang baca gua ngapain iya iya lu yang jawab lu yang jawab lu yang jawab lah ah ini gampang ini kapan nonton bokep dan coli terakhir? ga mungkin kalo lu mabok emang gua percaya is cuman kalo coli pasti lu laki-laki kapan ya? nonton bokep terakhir dan coli terakhir udah lama lu dan praktekinnya terakhir kapan? udah lama udah lama ya kapan? tau lu kapan ya? kapan ya? kapan ya besi? kamiswage 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 berarti kemarin rabu pahing rabu oh berarti gua di ini di jumat mendung di jumat mendung? jam 2 jam 2 malem 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 jumat mendung malem jumat mendung ga itu serius lu serius-serius jumat 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 mendung? iya malem malem kalo nonton bokepnya? hah? kalo nonton bokep? terakhirnya? kapan? itu jumat itu juga jadi lu coli tuh nonton bokep lu tuh kayak tangan kirinya megang hp ya masa ada orang nonton bokep sambil baca koran? nah ada aja is siapa? iya banyak lah iya banyak gua hehehe ada orang ngaceng sambil pengen cari info? hahaha lu fetis nih cari info? aneh banget dia pake dilaging koran sambil baca sambil baca kaya mana posisinya? jumat gausah gituin gausah gituin ya iya di wc toilet duduk? engga mandi berdiri? iya toilet berdiri 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 udah toilet lu bisa coli berdiri? lah kan ga tiduran rebahan gitu satu kaki gua hahaha satu lagi oh gitu jumat tuh udah apa alasan lu nonton bokep dan coli? ga bisa tidur oh lu kok ga bisa tidur gitu? engga juga oh lu ga bisa nidurin cewek allahu akbar engga kesitu iya apa? ga bisa tidur tuh coli iya kan aneh ada kegiatan lain yang bisa lu lakuin oh ini gara 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 lagi iseng main twitter iya muncul lah udah akhirnya udah akhirnya oh yang 2 menitan 2 menitan kok tau sih? nah iya kan gua itu yang upload oh admin iya admin iya mau member hahaha kematusan ya? iya iya begitu ya oke oke jujur jujur terakhir lagi terakhir oh keringatan gua anjir parah ini yuk udah tahak masih bawa daun anjir iya iya terakhir ya amannya harusnya aduh akhir nih nih penting nih jangan mikir dulu te ini te jawab iya iya tapi ini tapi dia bener jujur iya hahaha dia mau gigitin dari otaknya te hal yang paling lu benci dari bang radit he? hal yang paling lu benci makanya gua tahan kan ga asik hal yang paling gua benci lu gabarin semua itu nanti lu kenapa alesannya sampe lu keluar hahaha hahaha bahaya bang radit anjing ini bagus ini wah anjing ku hahaha kalo udah anjing ultimate keluar dari grup stand up lu sekarang anjing sambil chat gua udah lucu lu semua gapenting bahasa hahaha tingkat tingkat tapi jangan keluar juga lah gua pengen keluar karena gua udah lucu lu semua gapenting wah anjing terus lu mensong add popon kayak rock iya banyak banget kebanyakan dong kebanyakan ayo aduh anjing sorry bro gua panik keluar ya soalnya gua udah lucu dan lu semua gapenting wah anjing masak masak begitu sih hahaha iya kreatif kita mah jahat jahat ish parah orang kata gua yang santai santai aja kak ini anak kreatifnya emang ini ya rusak di komunitas ya gini kan gua kaya santai santai aja kak emang kenapa itu karir bodo amal gua kerja atau gini hahaha emang di hire bod kaya gini ya iya terakhir yang ngechat bang popon lagi ya aloh ampuh ish sorry semuanya tanpa ada emoticon ya biar biar serius bener gitu dan itu ga boleh lu klarifikasi sampe acara kelar tayang sih lebih tepatnya pas tayang itu masih seminggu lagi ya seminggu lagi kita tayang masa dalna jadi lu ga klarifikasi sama sekali itu ish kita jagain banget kita sadap kan ga usah itu hahaha serem banget ini program hahaha serem bener udah lu 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 chat belum berani ga kalo ga berani ini lagi apa lu chatnya itu eh gua izin keluar ya abang abang soalnya gua udah lucu dan lu semua ga penting tanda seru 2 hahaha di group di group ini di group lah gua ga berani gua di lambung yang berani makanya gua di jakarta sekarang hahaha hahaha hehehe hehehe gua ga mungkin down lagi nih lambung gua kosong ntar hehehe teh jangan teh apanya gua izin keluar lu izin keluar ya lu izin keluar ya keluar rumah kali ya ga gaada pancelan pancelan lu izin keluar ya iya soalnya gua udah ngerasa udah lucu dan lu semua ga penting anjing soalnya gua udah ngerasa lucu astagfirullah dan lu semua ga penting udah ngerasa lucu terus dan lu semua ga penting tanda seru 2 harus seru tuh kalo ga seru ga penting tanda seru 2 jangan tanya tanya jadi lu semua ga penting ga enak ga enak harus seru kalo koma juga nanggung ga penting apa kalo terseru kan udah tek gitu seneng ya ate ya kalo temen yang bermasalah di komunitas seneng ya ate ini ga kreatif ini betaran tuh sampe abis iya abis ini juga attitude gua di komunitas nih udah nih gua izin keluar mana buktinya screenshot nanti diiniin lu semua ga penting udah dikirim belom udah kekirim anjing aku heeeh kita tunggu jangan loh papahin is biarin toh satu lagi is gak enggak, ini tantangan ini tantangan udah amin berani jujur kali ini orang Rais merasa besi apa yang lo rasain? lo masih ngerasa besi apa? enggak gue apa yang lo rasain? ngerasa tumpul kalau di konten berani jujur ini lo ngerasa apa? terchallenge terchallenge ya? terchallenge terchallenge masalah ada 3 eskalasi disini apa? ini jawab jujur habis itu ini nih ini paling enak ini ayo tamu sini ayo ayo makan rumput ini banyak views banyak ini nanti banyak ya? request 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 di kolom komentar tuh iya kolom komentar nanti kan kayak request nope dong nope kita mengundang sesuai requestan iya dari guanya mah biasa aja tapi kayak nope dong gitu jauhin dong perinyawan dong yang gue sebutin yang views banyak ya iya 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 jadi gue sesuai bener 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 maksudnya ini kan channelnya bang pras juga jadi ya super temen lah ya kan mahal mahal saya masih merintix iya 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 ini ujungnya doang kita beneran bekerjanya dari bawah semua dari 0 plus dari 25 25 lagi semuanya disini yang paling spesial ini menu menu ini oke nanti kita ketemu lagi terimakasih Raihs Marasa Benji ketemu lagi di program Berani Jujur siapa pintang tamunya kalian bisa request di kolom komentar dan juga bisa DM tantangan-tantangan ini nih untuk pertanyaan-pertanyaannya ya oke kita tunggu di Berani Jujur bareng-bareng, dadah